Halo everyone welcome back on mahwatch YouTube channel still with me Tio di video kali ini karena ada dua nih gua akan membahas yang namanya apa yuk kwe ori ori kwe kwe ori ayo yang mana gimana Oke ntar kita bahas ya tuh Oke langsung aja gua buka SKU nya ya nih kayaknya seumur-umur kalian nggak akan pernah ya nemuin g-shock ori bungkusnya kayak gini gua buka dari sini dulu ya bungkusnya dikeren-kerenin tapi tetep aja men kwe skwe ayo mirip jam apa nih Oke kalian pasti udah tahu ya King Kong tapi ini gua nggak tahu ini apaan ini makhluk apa nih atau enteng banget harusnya motresis tapi gimana Oke langsung aja gue buka ini kalau ini kalian boxnya udah kenal dong ya the real King Kong eh this is the real King Kong kalian lihat sendiri dong atau GX56BB nih bedain kadang orang yang ngaku susah bedain tuh gua nggak ngerti susahnya dimana dari sini aja udah kelihatan loh Oke gua bahas dari yang ini dulu ya si makhluk ini harusnya kalau GX56 atau King Kong tuh kan dia termasuk salah satu seri Madman ya yang namanya seri Madman itu kalian tahu sendiri itu harusnya solid ya semuanya solid dan rapet tapi coba dong ini tuh enteng banget terus enggak ada apa sih biasanya di tombolnya ini kan agak masuk ke dalam ya agak masuk ke dalam terus ada kayak guardnya gitu ya bener-bener meminimalisir celah ya ini sih enggak enggak ada yang kayak gitunya nah lampunya malah di atas di atas sebelah kiri dan kiri atas ini biasanya tombol adjust ya jadi di sini udah banyak yang kebolak-balik kalau kalian lihat sendiri case-nya ini bener-bener bukan dari resin ya bukan dari resin tapi bener-bener plastiki banget deh terus dia enggak ada jarak antara kaca sama casenya ini enggak ada jarak dan seharusnya g-shock itu rata-rata enggak pernah ada yang kacanya sejajar ya sama casenya walaupun tipis kacanya selalu agak kedalem karena apa gunanya kalau seandainya jam ini ditaruh begini impactnya itu enggak langsung ke kaca jadi dia ketahan sama case rubbernya atau case resinnya dulu ya dan seperti yang kalian lihat ini sini juga yang tadi gua bilang tombolnya nih tombol ini tight banget ya ketat nih bedain aja sendiri nih sekilas sih kalau kayak gini ya terlihat sama tapi ini kelihatan beda banget ya kalau di sini case-nya ini terbuatnya bener-bener kayak plastiki banget terus talinya ini juga bukan resin yang solid terus lagi pula di sini kalau di sini yang asli di sini ada grafir matresis kalau yang di sini ini cuman polos-polos aja ya polos enggak ada grafir matresis or else ya juga enggak ada dan di sini yang harusnya ada tulisan shock resist di sini juga enggak ada ya beda sama yang ini gunanya penutup yang di sini ini ya itu sebetulnya dia juga sebagai sil pelindung luarnya jadi supaya lumpur dan air juga enggak bisa masuk ke celah-celah sini jadi dia ini adalah case pelindung luarnya untuk bekas kelihatannya serupa yang kalian bedain sendiri ya terus sama yang ini grafirnya juga beda strapnya juga nih kaku banget karena dia emang dikonstruksikan atau mungkin dikonstruksi atau dibuat untuk benar-benar kokohnya dan satu lagi dia ini top solar dan solar panel surya nya dia ada di lapisan kaca nya juga jadi kalian bisa lihat ini kalau ada kilauannya kayak gini ini karena dia memiliki dua lapis kaca ya dan salah satunya itu adalah panel surya nya dan panel surya nya ini juga ada di plating yang ini yang agak beda warna selain di kaca dia juga ada di sini nih kalau ini nah cuman gunain kaca biasa dan dia bukan tau solar ya kalian tahu sendiri bedanya so kelihatan banget ya jadi kalian hati-hati kalau misalkan mau beli memang kalau bisa dibilang desainnya sih mirip gedenya juga hampir sama tapi dari grafir protection nya aja ini juga udah beda untuk spesifikasinya kalian udah tahu ya kalau yang ini si GX56 ini pasti dia top solar ya terus untuk casenya resin full resin ya jadi ini resinnya lebih kokoh karena dia termasuk dalam family markman nah untuk caseback nya dia ada screw on caseback artinya dibaut dia pakai baut seperti jisop biasa yang lain-lain glass materialnya disini juga menggunakan mineral kristal Nah untuk diameternya disini itu di 53,8 mm dan ketebalannya di 17,5 mm untuk kelak-kelaknya disini 55,5 nah kalau yang ini di dalamnya ini biasanya antara 16 sampai 18 mm di kalian kalau mau gantung-gantung strap kalian harus custom jadi kalian hati-hati ya kalau memilih barang entah itu kalian belanja dimanapun untuk membedakan asli dan KW nya kalian bisa perhatiin lebih ke detail-detail fisiknya juga sama cara kerjanya bedanya kalau yang jisop ini ya yang asli gue bahas yang disini ini adalah kiri atas ini adalah tombol buat adjust adjust itu artinya kalau kalian mau setting jam tangan mode yang kiri bawah ini biasanya untuk mencari mode misalkan kalian mau nyari apa mau setting alarm atau mau setting world time atau mau setting mau nyari mode stopwatch timer semuanya ada disini nah untuk lampu lampu itu selalu ada di kanan atas ini dia lampunya dia disini emang dia agak gelap nah ini dia kalau kalian lihat ini pojok kanan atas jadi jangan salah pilih ya kawan-kawan ya walaupun modelnya mirip tapi tetap aja ada sesuatu yang dikompromise dan jujur yang KW ini pengoperasiannya justru jauh lebih dimembingungkan dibanding yang original on release nya seperti apa sih ngerasain KW langsung disandingin sama yang Ori jadi kalian udah tahu ya di on hands nya seperti apa dan untuk buckle nya pun juga beda beda disini grafir G-Shock nya lebih tipis dan lebih rapih ya stroke nya kalau disini dia lebih dalam untuk yang KW nya lebih dalam tapi enggak konsisten konsistensi untuk kedalaman grafirnya juga enggak konsisten kalau ini lebih konsisten garapannya lebih halus dia brush kalau ini sedikit polish so kalian udah tahu ya kira-kira perbedaan antara Ori dan KW dari Casio G-Shock GX56BB atau King Kong kalian anyway kalau mau nyari yang asli kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com dan ini namanya SKU nya adalah GX56 ya GX56BB nah buat yang habis nonton ini terus kalian tiba-tiba mencari ini kalian bisa langsung ke website kita juga ya Oke sebelum gua closing gua ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dari kita juga terus buat subscriber itu yang pasti jangan sampai unsubscribe ya ntar next kita pasti akan ada di next episode mungkin kita bisa kasih-kasih surprise ya buat kalian Oke I think that's all everyone I think that's all untuk video kali ini see you on the next video semoga ini bermanfaat buat kalian yang ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom comment so happy hunting and happy shopping see you on the next video bye